Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kudus saham di video analisa sinyal korek untuk selasa 2 Agustus 2022 jadi seperti biasa kita sudah update di instagram guru korek underscore ed jadi teman-teman kita hari ini ada 2 analisa disini ada US500 atau SSP 500 kemudian ada EURUSD disini untuk US500 atau S&P 500 nya kita analisanya intraday teman-teman kemudian untuk EURUSD nya kita lebih ke swing juga nah disini untuk US500 atau S&P 500 kita analisa dari temp frame M30 hingga H1 kita ambil posisinya sell karena disini sudah ada konfirmasi coach ya teman-teman kemudian untuk EURUSD kita analisa dari temp frame M15 hingga H4 kita ambil posisi buy karena sudah ada konfirmasi juga coach dan break up structure kemudian disini untuk US500 kita sell limit di 4116.9 kemudian stop loss nya di 41.32.0 kemudian TP di 40.13.3 kemudian untuk resiko loss per 0,01 lot nya sekitar 0,15 dolar ini hanya berlaku untuk XNES MT5 kalau di MT4 juga bisa untuk XNES MT4 jadi gunakan pair yang namanya US500 aja teman-teman jadi tidak ada embel-embel X100 nya jadi benar-benar namanya cuma US500 teman-teman itu untuk agar resikonya 0,15 per 0,01 lot kemudian untuk risk and reward 1 banding 6 dan expired sampai 8 Agustus 2022 tidak cukup pendek teman-teman karena ini sinyal intraday teman-teman kemudian untuk 1,04 350 ini untuk resiko loss per 0,01 lot nya sekitar 3,96 dolar dan risk and reward 1 banding 7 dan expired sampai 23 Agustus 2022 ya kurang lebih seperti itu teman-teman selalu gunakan resiko maksimal 1% dari modal ya teman-teman ya kalau mau trading disini jadi kalau total ini jadinya total 2% dari modal ya teman-teman oke kurang lebih seperti itu terus kita juga bisa lakukan tp parsial ya jadi ketika harga sudah running profit 1 banding 2 kita bisa lakukan tp parsial teman-teman seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya terus itu untuk mengamankan sebagian keuntungan ya terus untuk mengurangi resiko kita juga bisa pindahin stop loss nya ini di entry teman-teman jadi stop loss nya ini kita adjust kita pindahin ke entry ketika harga sudah running profit di risk and reward 1 banding 2 1 banding 2 terus 1 banding 1 gitu ya jadi kurang lebih seperti itu ya untuk mengurangi resiko dan mengamankan sebagian keuntungan kita jadi untuk analisanya bisa saya peningkatan disini disini sudah ada US500 atau US500 kemudian ada EURUSD ya teman-teman oke jangan lupa like seperti biasa lalu kita bahas satu persatu dari US500 terlebih dahulu oke disini sudah ada US500 atau S&P500 ya teman-teman jadi disini kalau kita perhatikan market sebelum-sebelumnya dia cenderung untuk bullish jadi jadi untuk beberapa hari yang lalu market memang cenderung untuk bullish dan sekarang saat ini dia masuk ke area supply daily ya teman-teman ya jadi disini kalau di market daily dia masih beris teman-teman nah disini area supply pertama atau higher low atau jadi last higher high kemudian disini jadi higher low kemudian disini jadi higher low juga oke maksud saya lower high ya disini lower high disini lower high kemudian disini lower low lower low lower low dan last lower low disini jadi berarti dia sekarang berada di area sekitaran lower high teman-teman ya lower high nya di daily ya mungkin disini kita bisa ambil posisi sell ya teman-teman karena dia belum menembus area nya ini dan disini kalau kita perhatikan di time frame H1 nya jadi di sekitar area supply disini area supply disini ya teman-teman area supply disini dia menunjukkan suatu perubahan karakter disini ya teman-teman jadi dari market structure nya dia menunjukkan adanya perubahan karakter disini perubahan karakter itu ini ya quotes ini ya sense of character ya oke jadi dari market sebelumnya dari yang tadinya bullish jadi dia yang sepertinya bullish nya seperti disini disini dari bearish ya bearish ini last lower low kemudian dia break dari lower lower height nya disini terus menciptakan higher height ya disini kemudian dia retest setelah dia retest kemudian lanjut naik lagi break abstractor dan lanjut naik lagi ya dan sekarang saat ini harga mulai menunjukkan perubahan karakter yang seperti dari yang bearish jadi bullish dan disini sekarang dari bullish jadi bearish gitu seperti yang teman-teman lihat sekarang saat ini ini kan dari break abstractor nya bullish jadi bullish break abstractor dia membuat higher high higher low kemudian membuat higher high lagi kemudian dia membuat higher low kemudian disini dia close ya close candle disini close candle lebih daripada high sebelumnya dia membuat new higher high disini atau last higher high kemudian harga koreksi dan setelah koreksi dia tembus disini atau break disini artinya dia membuat coach atau change character ya artinya dia sudah break dari higher low sebelumnya membuat lower low disini jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan market structure nya dan disini kita coba ambil posisi sell kita coba ambil posisi sell dari order block disini kita lihat di mpmh1 disini kita lihat ada candle bullish terakhir disini dan di candle bullish ini dia meliputi area candle bullish terakhir disini jadi ini masih di dalam order block yang inti ini jadi kita pakainya yang disini bullish kenapa bukan disini karena dia tidak masuk ke area ini jadi kita pakainya yang itu yang kecil itu candle bullish itu untuk kita ambil posisi sell jadi kurang lebih seperti itu terus untuk tp nya untuk tp nya kita coba pakai m30 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 disini ada area SVG dan area order block juga SVG itu fair value gap fair value gap itu jadi antara jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah jadi antara jarak ini yang disebut area fair value gap fair value gap itu beda dengan gap tapi maksudnya sama dengan gap jadi harga ada kemungkinan untuk menutupi area itu kembali seperti ini disini juga ada area fair value gap atau imbalance area harga kemudian menutupi area ini kemudian lanjut naik lagi seperti sebelumnya juga seperti itu disini juga ada SVG disini ada area SVG harga naik dulu masuk pengisi area SVG ini atau imbalance area kemudian lanjut turun jadi maksudnya itu harga ada kemungkinan untuk mencapai area itu lagi teman-teman itu bisa kita dijadikan area target TP tapi tidak bisa kita jadikan untuk entry kalau kita entry kita pakenya yang di order block disini disini ada candleberry terakhir disini sebelum break up structure itu bisa kita gunakan untuk entry by besok ketika sudah mencapai area itu tapi karena saat ini sudah ada coach jadi kita bisa gunakan untuk open posisi sell terlebih dahulu jadi kurang lebih seperti itu jadi ini kita tandai dulu aja FBJ M30 jadi kurang lebih seperti itu untuk target TP jadi kita TP di ini di area FBJ next kita lanjut ke EURUSD nah di EURUSD sendiri ini dia market structure nya dia sama seperti di US500 di GBPUSD atau USTAC yang bersama mirip-mirip semua tapi kalau kita perhatikan disini kita sudah ketinggalan kalau kita mau ambil posisi sell jadi kita coba untuk ambil posisi buy sebelumnya kita juga ada buy limit juga disini tapi harga tidak menembus atau tidak menjemput area buy limit kita disini sebelumnya kita ada buy limit tapi kita cancel teman-teman harga tidak menembus atau menjemput area buy limit kita disini jadi harga cuma masuk ke area fvg m15 seperti yang saya jelaskan tadi disini ada fvg m15 di time frame m15 ada area fair value gap seperti ini seperti ini kurang lebih yang dimaksud area fair value gap seperti yang saya jelaskan tadi kembali ke tadi jadi kita coba ambil posisi buy di tempat yang baru teman-teman karena disini tidak menjemput belimit kita market structure nya masih bagus teman-teman masih bullish disini disini untuk time frame h1 h4 dia belum ada konfirmasi code disini dari bearish break up structure bearish disini lower low lower low kemudian disini ada lower low lagi tembus di bawah 1 dollar membentuk last lower low kemudian harga rally break up structure disini oke dia membuat code kemudian dia break up structure juga disini kemudian harga kembali retest masuk menutupi area fvgm15 tapi dia tidak menjemput pay limit kita kemudian harga mulai nanjak lagi atau melanjutkan kenaikan dan disini dia sudah break up structure dia sudah break up structure atau membuat height lebih tinggi lagi daripada height sebelum sebelumnya disini kalau kita perhatikan dia sudah membuat height lebih tinggi daripada height sebelum sebelumnya jadi itu kita bisa simpulkan kalau ini sudah ada konfirmasi untuk melanjutkan kenaikan terus kalau di time frame rendah dia memang sudah beres seperti m15 kita perhatikan di m15 dia sudah ada code code seperti ini teman-teman dia break up structure ini code kemudian harga retest dan sekarang melanjutkan kenaikan disini melanjutkan penurunan disini sudah break up structure juga kemudian dia akan melanjutkan penurunan lagi sampai ke area limit kita terus untuk entry untuk entry kita pakai disini teman-teman disini ada handle baris terakhir disini area order top disini kita bisa gunakan range jarak range antara buy dan stop loss kita pakai stop loss disini dua kali ukuran handle tapi untuk range nya kita pakai yang di time frame m30 atau m15 teman-teman untuk letak presisi entry nya kita di time frame m15 disini jadi kurang lebih seperti itu untuk letak entry nya teman-teman terus untuk target tp nya target tp kita bisa gunakan di h4 atau di time frame menengah disini kan ada area supply teman-teman ini yang kita cari untuk ambil posisi swing ring nya kalau sekarang dia masih kemungkinan untuk mencapai area itu teman-teman sekarang kita tunggu untuk ambil buy dan disini kita ambil tp nya disana kurang lebih seperti itu teman-teman eur usd nya karena kalau time frame daily dia masih perlu untuk break cukup jauh teman-teman kalau mau reversal daily dia perlu break disini dulu untuk dapat out disini kemudian di retest dan lanjutkan kenaikan jauh teman-teman kalau untuk daily nya jadi kita coba yang di H4 H1 seperti itu nah ini kalau menurut saya mungkin harga akan masih bolak-balik disini dulu kurang lebih belum dia melanjutkan kenaikan atau saya tembus dulu ke bawah baru lanjutkan kenaikan kurang lebih seperti itu teman-teman untuk euro usd pandangan saya dengan euro usd dan us 500 oke mungkin sekian dulu dari video analisa kita dari euro usd dan usd 500 terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat dengan video ini yang sudah profit pertahankan yang masih lost terus belajar pertahankan risk management jangan lupa gunakan selalu risiko maksimal 1% karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jadi kalau risikonya kita konsisten kita bisa untuk profit konsisten dan jangan lupa risk management atau risk and reward risk and reward minimal 1 banding 1 atau 1 banding 2 teman-teman jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman mungkin sekian dulu dari video ini ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya